Oke, kita lanjut ya Tentang materi partikel kita Sekarang sisa 7 lagi ya Tersisa 7 Partikel no, ni, ga, de, ya, to, mo Oke, 2, 4, 6, 7 Kita keluarin satu lagi Yaitu Mo Mo nya kita ambil ya Oke Mo itu apa sih? Partikel mo digunakan untuk Menyatakan sesuatu atau seseorang Juga termasuk dalam kategori yang sama dengan yang lainnya Oke, jadi sama gitu ya Juga gitu ya Penggunaannya seperti kata juga Ataupun dalam bahasa Indonesia Jadi sama persis penggunaannya Kita langsung ke contohnya Biar gampang dipahami Oke, seperti biasa Ada si Kanujo ya Si dia ya Nah, kita belajar sebelumnya di Partikel no, kanujo wakiri Dia cantik Jadi Temanya adalah Si Kanujo ya Si dia nya itu cantik Oke ya Nah, bagaimana sih penggunaan Mo Kita lihat ada lagi Yang sama seperti si dia ini Namanya Kanacan Kanacan juga perempuan Juga ya Cantik, masih muda juga Nah, karena dia sama Termasuk kategori yang sama Kita bisa mengatakan Kanacangmo kirei des Kanacan juga cantik gitu ya Paham ya? Kanujo Mo Kanacangmo Suki des Baik dia Maupun kanacan Saya suka Oke ya Oke ya, paham ya Jadi Kanujo dan kanacan Ini termasuk Kategori yang sama Dan sama-sama gitu ya Cantik Jadi kita bisa menggunakan Juga Yang menggunakan Mo Gitu ya, partikelnya Kanujomo Kanacangmo Suki des Baik dia Maupun kanacan Saya suka gitu Watashiwa kanujomo Kanacangmo Suki des Oke Saya suka Kanacang Maupun Ya Kanujo gitu Karena ya Sama-sama cantik gitu ya Satu Satu gori yang sama Misalnya lagi Contoh yang lain Kita hilangkan Kanujonya Terus Kanacangmo Kita hilangkan Kita bisa berkata Daremo Inai Tidak ada siapapun Tidak ada siapapun Oke ya Nah Penggunaan pun Dari sini Menggunakan Mo Oke ya Paham ya Jadi Mo itu bisa berarti juga Bisa berarti pun Oke